Nama Arumi Bashin mungkin sudah tidak asing di telinga publik, begitu pula dengan Selfie Ananda yang kini ramai diperbincangkan. Sejak Gibran Raka Buming mencalonkan diri menjadi wakil presiden, Selfie Ananda setia menemani dalam beragam kampanye. Ia juga dipertemukan dengan Arumi Bashin, istri Emil Gardak. Arumi Bashin dan Selfie Ananda juga sempat berfoto bersama. Kedekatan mereka juga diperlihatkan saat Arumi memberikan kejutan ulang tahun kepada Selfie Ananda baru-baru ini. Meski begitu, ada perbedaan yang tampak dari gaya hidup keduanya, terutama usai menjadi istri dari pejabat terkenal di Indonesia. Dimulai dari gaya hidup Arumi Bashin, berbeda dengan Selfie Ananda, Arumi memang memulai karirnya di dunia hiburan sebagai seorang aktris. Memiliki gaya hidup yang mewah memang bukan hal baru untuknya, termasuk dengan membeli beragam tas branded. Namun, gaya hidupnya ini berubah secara drastis ketika ia menjadi istri dari pejabat. Suaminya, Emil Gardak sendiri dikenal sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Ia mengaku berhenti mengoleksi tas-tas branded. Menurutnya, penghasilan sang suami tidak seharusnya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sementara itu, Selfie Ananda tidak berasal dari dunia hiburan. Meski sebelumnya, ia pernah mendapatkan gelar Putri Solo. Sejak menikah dengan Gibran Raka Buming, ia memang masuk dalam gaya hidup yang berbeda. Meski sederhana, tidak dipungkiri bahwa sang suami adalah pengusaha yang sukses. Hal ini terbukti dari aneka koleksi tas mewah yang dimilikinya. Koleksi-koleksi tersebut juga dipakai ketika sang suami menjabat menjadi wali kota Solo. Selfie Ananda diketahui memiliki beberapa koleksi Hermes dan Chanel. Harga tasnya itu pun terbilang cukup fantastis, yaitu sekitar ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!